Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Cristianto menyebut surat yang ditulis tangan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sebagai bentuk curahan hati atas perselisihan hasil pemilihan umum. Ia juga menyebut Megawati pun mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan sebagai bentuk tanggung jawab untuk perjuangan demokrasi. Menambahkan tulisan tangan sebagai ungkapan bagaimana perjuangan dari Raden Ajeng Kartini itu juga tidak akan pernah sia-sia karena emansipasi itu merupakan bagian dari demokrasi. Sehingga ketika kita menghadapi kegelapan demokrasi akibat abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, karena itulah ini disampaikan dengan penuh kesungguhan oleh beliau. Dalam kesempatan berbeda, masih pada kondisi hari ini, tim hukum Capres-Cawapres Ganjar Mahfud memberikan materi kesimpulan ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Ganjar Mahfud menilai semua saksi dan ahli yang dihadirkan sudah menjelaskan dugaan pelanggaran pemilu Capres-Cawapres Prabowo Gibran yang dinilai masif. Tim hukum Ganjar Mahfud pun yakin meminta MK untuk melakukan pemilu ulang dan meminta Gibran didiskualifikasi dari pencalonan Pilpres. Paslon 02 mengatakan permohonan PHPU kami itu salah kamar, kami ingin membantah sekali lagi dengan sangat tegas bahwa itu tidak salah kamar. Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili permohonan PHPU yang kami ajukan, yang memang pada intinya mengatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematik, dan masif. Penuhnya pelanggaran itu membuat output dari pemilu termasuk pencobol sepada tanggal 14 Februari itu tidak bisa dianggap sah. Nah MK tentu membaca apa yang kami tulis dan pemilu bisa diulang dan ada jurisprudensi. Terima kasih.